Hai guys, kembali lagi di Taksima dan kali ini saya akan coba unboxing smartphone di bawah 1 jutaan mungkin yang paling worth it saat ini ya yaitu di harga 700 ribuan oke, jadi mungkin buat kalian yang nyari smartphone untuk kelas budget dan gak perlu mahal-mahal, mungkin smartphone ini bisa jadi cocok ya, buat kalian oke, tanpa lama-lama aja, langsung aja kita buka ya, untuk smartphone-nya oke, ini ada smartphone-nya, smartphone live L2 dari Asus yang garansi resmi, ini dari Cinex ya, jadi ada beberapa garansi ada TAM, ada Cinex, dan ada satu lagi saya lupa, semuanya itu garansi resmi, jadi ini bukan garansi distributor ya, oke, jadi udah kita udah bisa dapetin murah banget di harga 700 ribuan, dan untuk link pembelian, udah saya cantumin di deskripsi oke, di bagian belakang ini ada beberapa key spek ya seperti biasa, saya juga bakal bahas kelas, buat kalian yang mungkin belum tau spek dari Zenfone Live L2 oke, disini ada color ya, dia warna yang blue kemudian RAM-nya 2GB yang taruhnya 16GB untuk layarnya 5,5 inch HD+, display, jadi dia masih 18 banding 9 untuk layarnya kemudian untuk chipset, itu Snapdragon 430, kalau perhitungan chipset sih, kayaknya masih termasuk lumayan kenceng ya, karena dia harganya di bawah 1 juta untuk kamera depan 5 megapiksel dan kamera belakang 13 megapiksel jadi masih pakai 1 kamera belakang dan 1 kamera depan oke, langsung kita buka aja ya untuk Zenfone Live L2 yang udah turun harga ke 700 ribuan oke, buat kalian yang ingin tau untuk harga awal rilis itu di 1,2 juta ya disini ada partisi putih ya, seperti biasa disini ada SIM tray ejector khas ASUS kayak gini next, di dalamnya ada panduan penggunaan kemudian disini ada informasi jaminan ASUS yang isinya service center-nya ASUS oke, boxnya itu aja ini dia smartphone-nya Zenfone Live L2 saya pilih warna view jadi ada dua pilihan warna blue dan red oke, next kita buka lagi disini ada kepala disini untuk outputnya 5,2V 1A jadi masih pengisiannya 5W next untuk kabel data ini masih pakai micro USB ya jadi untuk harga sekian susah sih kalau kalian mau nyari yang type C untuk harga di bawah 1 juta oke, sekiannya untuk isi dari box si Zenfone Live L2 kita balik lagi ke smartphone-nya oke, kita langsung buka plastiknya ini dari kesan pertama untuk body dia lumayan compact karena layarnya dia 5,5 inch untuk resolusi masih 18 banding 9 untuk back cover dari polikarbonat disini kelihatan ada kamera depan yang lumayan gede LED flash kemudian disini logo ASUS dibuat mendatar kayak gini ya jadi bukan ASUS seperti ini tapi apa istilahnya ya gitulah pokoknya untuk warnanya dia gradasi cukup ini sih cukup stylish sih mengenai harganya masih mengingat harganya di bawah 1 juta oke, untuk 700 ribuan sih bisa dibilang cukup keren ya oke, kita langsung hidupin aja untuk smartphone-nya sambil kita cek sekilas untuk kelengkapan body disini ini ada LED notification kemudian kamera depan ada earpiece disini ada sensor face unlock dan sensor untuk ini LED untuk selfie LED flash untuk selfie di bagian atas ada audio jack 3,5 mm di bagian kanan tombol power volume rocker di bagian kiri ada SIM slot SIM tray untuk slotnya triple slot jadi kalian bisa pakai 2 part SIM plus eksternal microSD dan disini ada seperti ini microphone ini entah ini microphone atau speaker jadi salah hatinya microphone dan satu speaker disini ada port charger USB oke di bagian belakang seperti ini ada satu buah kamera belakang 13MP oke kita langsung setting-setting awal aja untuk Zenfone Live L2 dan nanti saya akan cek apakah sudah dapat update ya kalau gak salah dia ini masih Android Oreo saya akan cek apakah dapat update atau enggak ke Android Pie oke guys so untuk settingan awal untuk Zenfone Live L2 sudah selesai ya jadi tampilan awalnya kira-kira kayak gini tadi saya juga udah sempet coba ini salantutu ya jadi langsung kita cek aja skornya kita dapat di 67 ribuan oke bang skornya rada kecil tapi what do you expect untuk di harga 700 ribuan sih menurut saya not bad harga sini kemudian tadi saya juga udah cobain untuk main PUBG Mobile itu di settingan smooth medium kemudian saya turunin ke smooth low frame rate itu hasilnya lumayan sih lumayan patah-patah maksudnya jadi kalau kalian yang berharap bisa main game-game berat dengan smartphone ini kurang cocok ya oke next kita cek di ini ya di sistem update tadi saya udah sempat sempat beberapa kali ini update untuk security nya itu kalau salah 3 kali cuman dia masih di android 8 jadi untuk ininya kabar buruknya adalah kalian belum dapat atau mungkin gak akan dapat update ke android 5 jadi mentoknya di oreo oke next kita cek di storage tadi saya udah install PUBG plus antutu jadi lumayan ini ya lumayan banyak kepake jadi sisanya cuman 1,7 giga oke kita gelapin aja biar lebih jelas sisanya 1,7 giga dan di memori itu kepake 1,6 giga dari total 2 giga jadi kita gak bisa harapin banyak multitasking juga ya disini karena keterbatasan ram oke sekelas di kameranya untuk UI dari kameranya masih khas asus ya oke kita swipe disini ada mode auto beauty panorama dan timelapse memang fiturnya gak banyak sih jadi disini HDR kita bisa pilih on atau off oke kita onin aja dan langsung saya akan coba sekilas ya untuk tes hasil foto dari smartphone live L2 oke kita cari objek yang agak powerful dikit oke next ini satu lagi kalau untuk considering harga di 700 ribuan sih kayaknya hasil kameranya not bad ya dan satu lagi untuk faktor display juga cukup lumayan sih dia punya layar 5,5 inch dengan panel IPS untuk resolusinya di HD plus tadi saya cek sekilas untuk kualitasnya masih cukup lumayan ya oke ini kelahannya lama banget jadi untuk tingkat warna kebenarnya ketajaman masih masih cukup oke bahkan cukup bagus ya kalau kita pikir di harganya di 700 ribuan untuk speaker sayangnya dia rada kecil ya tapi dia juga ada fitur ini outdoor mode tapi efeknya suaranya jadi jempreng jadi kalau kalian merasa volume yang kurang keras kalian bisa aktifin outdoor mode ini oke jadi overall untuk kualitas speaker ini biasa aja paling untuk sektor ini ya desain ini hal yang cukup positif di harga sekian oke jadi udah pakai generasi kemudian untuk susunan logo kayak gini juga cukup stylish sih bagi saya jadi orang-orang yang misalnya kalian kasih sebagai hadiah atau kalian kasih pemberian seperti itu dia orangnya masih bakal pede untuk pakai smartphone ini oke next paling sekian dulu untuk unboxing dan kesan pertama dari Zenfone Live L2 ini overall hal-hal yang positif atau kelebihan dari Zenfone Live L2 ini yang udah turun harga ke 700 ribuan yang pertama adalah desain ini cukup stylish di harga sekian mungkin yang paling oke untuk smartphone resmi di harga 700 ribuan kemudian untuk faktor display masih oke dengan layar 5,5 inch dengan resolusi HD plus kemudian untuk performa juga untuk Snapdragon 430 saya rasa masih layak ya untuk di harga sekian jadi kalian paling gak udah bisa mainin game-game ringan lah tapi untuk game-game berat seperti PUBG itu kalian gak bisa berharap terlalu banyak beberapa kekurangan dari Zenfone Live L2 yang pertama adalah RAM-nya hanya 2GB dan storage-nya 16GB jadi kalian gak bisa nyimpan banyak file dan juga multitasking juga agak kurang dan OS yang hanya mentok di Android audio jadi kalian gak bisa update ke Android Pi tapi untuk pemenimbang harganya yang 700 ribuan sih ini paket yang masih cukup wajar balik lagi jadi gak ada kekurangan berarti sih dan cocok buat siapa aja Zenfone Live L2 ini jadi buat bagi saya sih untuk Zenfone Live L2 ini cocok buat kalian yang mungkin ingin ngasih hadiah ke orang tua kalian yang memang gak perlu smartphone yang powerful untuk gaming atau yang lain mungkin hanya perlu di browsing kemudian buka youtube kemudian mungkin chatting WA seperti itu atau kalian mungkin pengen ngasih smartphone ini sebagai hadiah ya itu masih oke banget di harganya atau mungkin sekedar untuk hp kedua kalian untuk browsing kemudian untuk social media itu masih oke banget oke jadi overall sih harga segini kalau ditanya worth it atau enggak worth it ya kalau kebutuhan kalian seperti yang saya sebutkan tadi oke paling sekian untuk video kali ini jangan lupa seperti biasa kalau ada komentar atau pertanyaan lain silahkan masukkan di kolom komentar di bawah dan kalian juga bisa ngasih komentar untuk smartphone smartphone terutama smartphone resmi yang layak dibahas yang udah turun harga di 2020 oke sekian ya saya kata thanks for watching keep smart and see you next time oh iya jangan lupa subscribe ya untuk dapetin video-video smartphone turun harga seperti ini ke depannya sampai jumpa Terima kasih.